Intro Komentar Demian Aditya soal edukasi bongkar penipuan ala pesulap merah Pesulap merah belakangan bikin heboh terkait membongkar praktik perdukunan Sesama pesulap, Demian Aditya memberikan komentar terkait hal tersebut Demian menilai semua hal yang dilakukan oleh pesulap merah tidak sepenuhnya benar Buat saya tentang dia cuma dilakukan itu tidak selamanya benar Kata Demian Aditya Saat ditemui di studio TransTV, tendean Jakarta Selatan pada Selasa 13 September 2022 lalu Menurutnya tidak semua orang dapat menerima edukasi yang diberikan oleh pemilik nama asli Marcel Radival itu Dalam arti begini, kalau misalnya untuk edukasi saya kurang setuju Soalnya bisa dibilang, kalau untuk orang yang edukasi tinggi mungkin bisa menerima Tuturnya kala itu Tapi kan kadang-kadang kan ada orang yang langsung menyampaikan rata semuanya saja Jadi benarnya dalam arti untuk jangan sampai orang tertipu dengan hal-hal serupa itu benar Imbuhnya kala itu Lebih lanjut pesulap yang pernah mengikuti ajang pencarian bakat Amerika Scott Talent itu Menyebut aksi serupa yang dilakukan oleh pesulap merah Sudah dilakukan sejak dulu Tapi kalau misalkan buat edukasi Saya pribadi kurang setuju Karena sebenarnya dari dulu sudah pernah ada Terang Demian Aditya Dari mulai ketangkap juga penggunaan yang di kursinya itu Saya lupa namanya Ada juga yang di belakang sudah ketangkap polisi juga ada Sambungnya kala itu Hanya saja aksi tersebut tidak mendapatkan atensi dari masyarakat Dan berbanding terbalik dengan apa yang didapatkan oleh pesulap merah saat ini Jadi sebenarnya bukan edukasi Karena dari dulu pun sudah ada Cuman masalahnya masyarakat gak mau lihat Ujar Demian Aditya Edukasi kalau mau edukasi banyak kok Gak hanya nonton pesulap merah Nonton berita ada kok yang penipuan kebongkar banyak Bungkas Demian Aditya lagi Sampai jumpa di video selanjutnya